selamat menikmati 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 Di situ juga tempat pengeboran minyak laut lepas Jadi di tengah laut sana minyak bumi bisa diambil Ada pengeborannya, ada tempatnya tersendiri Terus bisa menjadi objek wisata Ada pun beberapa cara menjaga kekayaan laut Yang pertama, tidak menangkap ikan menggunakan bom ikan Sangat berbahaya Bisa ekosistem yang ada di dalam laut jadi rusak semua Yang kedua, tidak membuang sampah di laut Yang ketiga, menjadi wisatawan yang bertanggung jawab Yang keempat, tidak memburu satwa laut yang dilindungi Yang kelima, melakukan transplantasi terumbu karang Dan yang keenam, meningkatkan rasa kepedulian kita dengan konservasi hewan laut yang dilindungi Seperti penyu, hiu, paus dan sebagainya Jadi ada beberapa tumbuhan ataupun hewan Terutama hewan yang dilindungi Yang kita itu wajib menjaganya bersama-sama untuk tidak diburu Supaya tidak punah Oke, ada pula beberapa aktivitas yang berpengaruh bagi kelangsungan ekosistem di laut Yang pertama, membuang sampah di laut Yang kedua, berburu ikan dengan menggunakan atom Yang ketiga, menginjak karang laut saat snorkeling Yang keempat, melakukan hand contact dengan hewan laut Menaiki atau memburu Seperti whale shark Penyu Ubur-ubur tidak menyengat Hiu dan lain sebagainya Dan yang kelima itu kurangnya edukasi dan sosialisasi Makanya kita yang sudah paham, sudah tahu ini semua Kalau pada saat kita berlibur ke pantai Entah itu snorkeling Atau itu lagi diving Atau sekedar menghabiskan waktu Dengan bermain-main di laut Jika kita melihat ada orang yang ingin merusak Melakukan contohnya tadi ya Aktivitas-aktivitas negatif tadi Kita wajib saling mengingatkan ya teman-teman ya Nah, kita akan berpindah ke ekosistem pantai ya Nah, ekosistem pantai adalah Ekosistem yang berada di sekitar pantai ya Nah, wilayahnya itu berbatasan antara air laut dengan daratan ya Ibu sudah menyenggol ini waktu di ekosistem estuari ya Jadi kalau pantai itu memang wilayahnya terbatas Tidak seluas estuari ya Apalagi laut Laut itu jauh lebih luas wilayahnya ya Nah, ada pun flora atau tumbuhan yang biasa ditemui pada ekosistem pantai Ada ganggang, ada pohon bakau, ada porifera, ada anemon laut, dan ada rumput laut ya Dan masih banyak tumbuhan lainnya ya yang tidak ibu sebutkan Untuk faunanya yang biasa ditemui di ekosistem pantai Ada kerang, ada siput, ada kepiting, ada landak laut, ada bintang laut, ada beberapa jenis burung pantai ya Dan masih banyak hewan lainnya yang tidak ibu sebutkan ya teman-teman ya Nah, ada pun manfaat adanya ekosistem pantai ini ya Yang pertama, sebagai area tambak garam ya Yang kedua, wilayah perkebunan kelapa dan pisang ya Yang ketiga, daerah pertanian pasang dan surut Yang keempat, sebagai objek wisata Dan yang kelima itu sebagai pengembangan kerajinan khas pantai ya Nah, ekosistem pantai itu juga memiliki ciri-cirinya ya Ada pun ciri-ciri ekosistem pantai yang sehat Yang pertama, memiliki garis pantai yang permanen dan juga terjaga dengan baik Yang kedua, terdapat ekosistem mangrove di sekitar pantai Yang ketiga, terdapat pola usaha budidaya air payau Yang keempat, pencemaran atas pantai bisa dikendalikan ya Dan yang kelima, berperan sebagai rumah bagi aneka jenis makhluk hidup ya Dan bisa menjadi sumber kehidupan bagi manusia yang tinggal di sekitar pantai tersebut ya Nah, jadi banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil ya Pada ekosistem laut dan pantai ini ya teman-teman ya Jadi, ibu minta teman-teman kita semua saling menjaga ya Segala pemberian yang sudah Allah berikan ini ya Oke, teman-teman Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang ibu berikan Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada saat recalling Atau minta bantu pendampingnya di rumah atau orang tuanya untuk menghubungi ibu via WhatsApp ya Oke, seperti biasa teman-teman Pesan ibu jaga kebersihan, jaga kesehatan di rumah saja ya Bermainnya, olahraganya di rumah saja Pastikan teman-teman mandi tetap sehari dua kali ya teman-teman ya Walaupun kita di rumah saja ya Dan pastikan teman-teman kalau harus keluar rumah pun Menggunakan masker atau face shield dan membawa hand sanitizer ya Oke, ibu tutup dengan kafaratul majelis ya Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin Oke, teman-teman Sampai ketemu lagi di Sentra Science berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di Sentra Science berikutnya Sampai ketemu lagi di Sentra Science berikutnya Terima kasih.